Nah saudara lebaran selesai demikian juga dengan gejolak harga beras seharusnya demikian ya tapi kalau mengacu ke data badan pusat statistik trend harga beras masuk April kemarin sudah melandai kita lihat data berikut ini. Nah ini dia saudara harga beras di tahun 2024 kita lihat dulu di bulan Januari ini ada data beras premium dan juga beras medium Januari beras premium ini di harga 13.622,99 rupiah sementara medium 13.187,17 rupiah. Nah di bulan Februari kita lihat lagi ini sebetulnya ada kenaikan tapi ya tipis lah ya tapi lumayan banyak juga nih ternyata sekitar seribu lah ya ini untuk premium ada di harga 14.552 rupiah kemudian medium 14.161 rupiah. Bulan Maret untuk premium 14.548,03 rupiah kemudian medium 13.964,6 rupiah. Nah bulan April ini tadi yang dibilang sudah mulai melanda ya untuk beras premium ini di harga 13.511,92 dan juga untuk beras mediumnya ini ada di 12.759,11 rupiah. Nah ingat pekan lalu BPS bilang harga beras deflasi 2,7 persen ini tersermin di harga beras bulan April tadi yang lebih rendah dari posisi di bulan Maret. Lalu apa sebetulnya yang memengaruhi volatilitas harga beras rumusnya pembentuk harga apapun ya gak cuman beras tapi juga gula, minyak ini tetap sama yaitu angka kebutuhan atau permintaan. Kita lihat lagi grafis dari BPS ini secara kebutuhan ini tidak fluktuatif tapi kalaupun naik juga tidak terlalu signifikan. Nah ini kita lihat kebutuhan konsumsi beras dari tahun 2020 sampai tahun 2023. Kita lihat ya di tahun 2020 ini adalah 29,37 juta ton. Kemudian di tahun 2021 30,04 juta ton. Lalu di tahun 2022 30,20 juta ton dan di tahun 2023 adalah 30,90 juta ton. Nah apa yang menjawab angka kebutuhan? Sudah pasti jawabannya adalah produksi. Nah impor ini tidak serta-merta dilakukan tanpa angka produksi. Kita lihat lagi datanya soal data konsumsi di tahun ini. Ya ini produksi beras tahunan. Di tahun 2021 saudara ini ada 31,36 juta ton. Kemudian di tahun 2022 ada 31,54 juta ton. 2023 30,90 juta ton. Dan di 2024 ini bulan Maret sampai dengan April ya datanya ini diperkirakan ada 8,46 juta ton. Dan di 2024 ini diperkirakan 35 juta ton produksi berasnya. Jadi tahun ini diperkirakan konsumsi beras mencapai 31,2. Kalau produksinya tadi mencapai 32 juta ton artinya kita sebetulnya masih surplus sekitar 800 ribu ton. Nah masalah baru saudara muncul yaitu cuaca panas berlebih yang dikhawatirkan bikin petani padi gagal panen. Produksi dalam negeri yang diproyeksikan surplus ini tidak bikin tenang. Impor jadi jalan ninja untuk mengamankan produksi dan meredam gejolak. Selama Januari sampai Maret pemerintah sudah merealisasikan ini ya datanya 1,41 juta ton. Nah rencananya dilanjutkan di April sampai 9 Desember adalah 3,76 juta ton. Problemnya lagi saudara negara sumber impor beras kita ini juga kena gelombang panas loh. Terutama Thailand dan juga Vietnam. Nah ini dia nih Thailand dan juga Vietnam. Komposisinya ini cukup dominan ya untuk Thailand ini 24,35 persen. Sementara untuk Vietnam ini 74,06 persen. Artinya kebutuhan impor pun sebetulnya belum tentu aman. Jika negara tetangga ini mengalami gagal panen.